Sayangku mongkoy, tersnahku mongkoy, kangenku mongkoy, laonku riangki Ojo singet arah saki, tersnahku mongkoy, selawasi Sayangku mongkoy, tersnahku mongkoy, laonku riangki Ojo singet arah saki, tersnahku mongkoy, selawasi Ojo singet arah saki, tersnahku mongkoy, selawasi Tersnahku mongkoy, tersnahku mongkoy, tersnahku Mas, tidak, tak, mas lagu, ayolah Aku sudah... Aku sudah semua dengan situasi mencari semuanya Ini sudah spontanitas mencari lagu Sang romantis, saya sudah semuanya Apapun, aku semua yang sudah di lagu, terkini Ya, saya bisa, dengan wujud, perasaan cinta saya, tidak wujud. Apa itu, Dek? Apa ini, M �s otot, ya? Saya tidak romantis Mas sudah romantis malah di helak? ini lho garangan pring nih apa itu? ini orang yang buntuti aku ini apa? yang buntuti aku itu apa? aku kalau di Prigel lagi tidak ada jaraknya aku lagi berdua ini lho nyanyi-nyanyi kan ya aku memperindah suasana ya memperindah-memperindah jadi tak berbelut ini jadi seolah-olah itu tidak romantis tapi belum memarahi matuk ini lho nah ini lho kasihan di Prigel kena asapmu seperti itu sakit lho ini sakit lho periksa lho maksudnya kan dia tidak senang gitu lho ganggu sama kemalahan rata tambah romantis wah, ya ini lho jika bisa lho, terus berkata kemelinti ngakak nih kalau apa ini? lho, aku kan udah pringk lho caham lho maksahmu pacarannya orang marat ini lho lho pacarannya orang dua lho 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 lho, pacarannya orang nyepak ngomong nyepak beralah dari sinilah kita menanamkan perhatian pengertian halah halah dan kasih sayang penting rasanya pak mas, penting rasanya pak lelah aku jadi bedoknya, tapi tak tinggal ngalih lelah aku sih bedoknya, kalau aku juga ya bila bedoknya Niki wah ini apa-apa nih selesai digagas Dek, biasa maka karu aku, kita malah tajaknya ke cafe apa yang ke cafe? mau makan lo mau makan apa? mau makan yang enak-enak lo mau di duit oh, aku nyepeleknya aku gue gaya aku, dia utang rumput sahur kok ngejak man perigil lu kayaknya dia matak sahur tak pun julia emangnya punya uang lu gak ngerti ya? apa? aku sekarang mau makan seultan wah, jadi layak lah, cangklo kamu tas pinggang terus ini ngerti di sini apa? di sini apa? apa? anak tikus ya duit loh, ngawar lah, ini anugas dong apa tuh? ini anugas dong, selesai digagas dong apa tuh? nah digagas wang itu yang di duit loh kok di duit loh waduh kan itu dulur tuh dulur ya dulur tapi kan nasibnya beda wang itu jendelur, saya juga jendelur rumput ganteng di randu apa-apa tapi kan setia nah, lah 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 pangananku yang setia kita kan punya setia setia, saya juga bisa bosok sebetulnya aku sayang lo nah, makanya saya buktikan dengan lagu seperti tadi ya sayang kumongkowe tersnaku mongkowe kangen kumongkowe raona liyane sahurannya juga tersnaku mongkowe jatik kere kere bang mongkowe 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 aku sih apa seneng tau masyokwe kaya dulur sinigar karaku apa ya seneng tau raseneng aku jadi ada modelnya sombong ya ini lah wang itu randuwe aku mampu woh laturnya sih mongkowe sedat sedat ini apa kwe ini ketara 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 lak wong kuno itu aku ini ngikutin zaman lelaki 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 sebulun pesan uang lo mulai mulai masyarakat lelaki alergi ini anak-anak anak-anak yang ini anak-anak 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 paspor masyarakat paspornya harus di luar negeri maka bisa tapi harus di luar negeri akhirnya ngurus paspor karena pengaruhnya perus aduh ini produk si dewa kok bisa aku ini juga pinter aku ini meneng-menengnya juga nyilih nyilih aku ini kalau ada pergil di pudot ini loh rumah kamu loh enak ya mas ya kalau yang ini loh patuhnya orang apa rasa apa ini itu ini apa yang kamu lakukan rasa apa apa ini apa ini keju lah dah ini ini rasa keju ini yang tidak membangun ini tidak membangun itu tidak cinta terhadap produk Indonesia tidak cinta terhadap kampung tidak cinta terhadap keju ini luar negeri ini produk si RM apa ini rumah makan apa ini apa ini oh iya apa ini apa ini apa ini kita ngomong ini mau produksi ini RM rumah makan diproduksi sendiri apa ini rasa ini tetap kita menjaga tanah nenek moyang kita apa ini rasa masih pecel rasa pecel apa ini rasa pecel ini rasa pecel ini ini rasa rawon ini terbaru ini ini terbaru ini ini bodoh cerimence kok enak kalau enak terasa bodoh cerimence ini sambal teri sambal teri eh Cahedan ya tapi yang penting ini aku saran aku ini 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 membahayakan apa ini 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 tapi paling tidak secara hukum ini ada undang-undangnya ini 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 izin bapak dari ibuku aduh ini ini dukung dukung berapa izin bapak ibumu lingkunganmu maksudnya ini ada izin kepada yang berwenang apa ini bagian bagian benar-benar yang khusus untuk melindungi produksi-produksi liquidnya ini 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 saya mau kacang 1 kilo ini 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 kacangnya ini 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 mas yang doktor berapa ini ketika ini yang di ini tersebut ini kapan pabriknya ini ini yang aduh loh, jelas, ini ada? pihak cukai lho, 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 lho orang yang memperkenalkan itu pihak pemerintahan Dewi yang memperkenalkan cukai ini gak lho berarti ada yang berada? ya, ada yang berada kamu harus izin, izin dulu izin produksi, izin edar paling tidak, semuanya semua tahu kalau pihak cukai itu lagi awakmu aman ini awakmu, ya, aman yang berada di Dewi, ya, wadih caramu wadih ya, wadih ya, wadih ya, takut wadih ya, takut wadih takwari pintar, takwari benaman, wadih wadih, jauh wadih, aku harus buat pajak, gitu terus badi itu rasa pirun nah, ini, wadih ngomongnya badi, lho, salah disini tidak membahas tentang untung dan rugi, ini yang penting sama pajak wadih aman, teruja, wadih duit pajaknya orang mutlak dikuasai oleh pemerintah itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat nah, ini dihidup, wadih ya lho, kok dihidup? kembali ke masyarakat, bagian itu Siti maksudnya dikembalikan kepada masyarakat wadih ya, lewat program lewat pelatihan programnya apa, Dek? DPHCHT dana bagi hasil cukai hasil tembakau maksudnya, maksudnya hubungannya apa, Kak? hubungannya apa? kok TTHT TTHT hasil apa yang mau, Dek? lewat program DPHCHT apa, kui? dana bagi hasil cukai hasil tembakau nah, kuih lu kuih duitnya terus dibalik ke mana dikembang ke mana di ke pelatihan bayarnya, Malian? kok bayar tau? pelatihan beli bulanan bayarnya? orang bayar, ya uang dari pajakmu yang mau terus dikep pengembangan untuk pelatihan kita usaha kayak sampean kuwi yang gawe ngunung-ngunungku yang mau lah, kok iya, akhirnya terus nanti akan keluar label biaya juga nah, gua mau produksimu apa? liquidmu apa? rasa apa? terus jurenek nginekin ini loh ya, template yang ini yang resmi ke pemerintah resmi ke pemerintah terus dilindungi hukum bener loh awamu lah ya lu aman, tak lu bunafit, tak udah surah saksa sebab itu enak yang ini ya rasa rawon terus enak cukai nih enak cukai nih enak cukai nih rasa karya enak cukai nih enak cukai nih lah itu menandakan bahwa kami tuh taat kepada pajak taat kepada biaya cukai bener loh Tuk loh Tuk woi iya gitu siapa sih? siapa? biasa jam yang amin ini suara itu enak cukai tapi suara ini lanang loh pelanggan pelanggan liquid hahaha tapi yang gua ngomongi ya iya tanggung jawab tanggung jawab syukur pelanggan sampai tukunah pelanggan sampai tukunah ini mesti ngerasa ini enak Tukun, tukun punya mau ngerti kalau tanggung jawab kalau tukar tukun tanggung jawab woi salah tanggung jawab tak rabi woi tak rabi woi tak rabi ini ya tanggung jawab saya matang sampai ibu tak rabi aku tanggung jawab tak rabi ini ibu aku woi matang ini woi ini salah tanggung jawab jadi alur bahasanya ini ini lambe sampai gara gara liquid liquid gombal apa ini liquid cairok gombal nah apa liquid ini rasa RM beli tewel nah iya ini lah aku menjeluk atau yang liquid rasa beli tewel level telur itu lah kok tak seluruh gatel-gatel cekit-cekit tanggung jawab nah itu yara akhirnya lah akhirnya lah ada korban murah ngerti aku murah betul telur di nungkas kempes hahaha orang kok berkara kempes ini kan tanggung jawab juga ini nganti ada kedatian ini terus ada korban ini yang tanggung jawab sobat disini lah kan jawabmu tapi iya lah caranya enak murah tapi ngerti kok tiba kira-kira ini banyak ngerti tengok-ngerti harus di setempat tapi tak wajah di samping kayak cekit-cekit cekit-cekit orang gana-gana itu wajah 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 ini mau pamer taruh tanggapan iya setandar ini harus tukur rokokku wajah 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 saya udah ngomong-ngomong ngomong-ngomong daganganku rapayu nah itu saya tak ngomongi kalau saya sudah punya pengalaman efeknya tidak yang ilegal ini orang teruji dan tidak terseleksi eh ini teruji badan pom badan pom bensin bensin orang saya pasti makanya makanya barang ini sudah dipakai yang pintar yang itu liquid itu tidak yang pita cukai ini yang pita cukai ini itu tidak karena pasal kan masal 55 cukai nah itu hukumannya limang tahun lho hati hati lho wih loh limang tahun gara-gara lambeku gara-gara liquidmu ya tapi saya juga mau ngomong-ngomong wajah bisa ngomong-ngomong gak usah ngomong ngomong diselesaikan pribahan eh tadi orang ini ngomong ngomong ini 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 tidak pun tawar jangan tawar itu berhasil kukur ada beberapa produk yang dikenakan cukai salah satunya adalah hasil tembakau hasil tembakau ini banyak juga seperti rokok cerutu dan juga tembakau iris dalam kemasan Selain itu juga ada produk dari tembako yang dikatakan sebagai hasil pengolahan tembako lainnya, HPTL, yang sekarang kita bisa melihat di pasaran yang namanya liquid vape, itu juga dikenakan cukai. Liquid vape yang dikenakan cukai, itu adalah liquid vape yang di dalamnya terkandung ada ekstrak atau esen dari tembako, nikotin tentunya di situ. Berdasarkan PMK nomor 146 garis miring PMK.010 tahun 2017, pengenaan cukai terhadap hasil pengolahan tembako lainnya itu sebesar 57%. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap menggunakan rokok ataupun liquid vape yang legal, yang menggunakan pita cukai. Gempur rokok ilegal dan liquid vape ilegal. Saya Ahyad Mujain, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan B.A. Cukai Blitar, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung kami untuk menggembur rokok ilegal dan menggunakan rokok dan liquid vape yang legal. Saya Dr. Adesantus OMPD, selaku Wali Kota Blitar, mengingatkan, jangan memperjual bulikan rokok ilegal termasuk liquid vape ilegal tanpa pita cukai resmi. Karena setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menyediakan, menjual rokok maupun liquid vape ilegal atau tanpa pita cukai resmi, dikategorikan melanggar undang-undang cukai rokok nomor 39 tahun 2007. Bagi yang melanggar, ada sanksi secara tegas berupa hukuman pidana dan administrasi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak ada tempat bagi pengedaran rokok dan liquid vape ilegal di Kota Blitar. Dulu, ayo KBW, jadi orang yang pintar, jadi orang yang cerdas. Ojo milih barang ilegal, ojo tergiur, peh barangnya murah. Ingat, murah belum tentu berkah. Nek barangnya murah, tur ilegal. Kuih mesti resiko, ngga wajil lokok. Kau nek bok gawe, terus lambene, jontor. Koyeki, duduk aku. Belum rasa apa? Ayo, gempur rokok dan liquid ilegal. Dipersembahkan oleh Didukul Wawel